Ini ikan pari betina yang sudah beranak. Masih kelihatan gendut, tapi perutnya kempes dari samping. Ada cekungannya. Memang base-nya gemuk, cuma karena dia sudah melahirkan, punuknya hilang. Nah, ini tiga-tiganya datang. Seru ya, kayak punya anak sendiri. Nah, jadi ini anak-anaknya nih, teman-teman. Tuh, cakep-cakep kan? Kayak papanya. Tuh, enggak pelan. Halo, Sobat Amis. Jumpa lagi dengan saya, Marcel. Kebetulan rahmatnya sudah hilang. Maneh si amat ya? Maneh si amat ya? Maneh si amat ya? Hari ini enggak datang ya, Pak? Datang. Parah, emang. Nah, jadi hari ini gue mau berbagi cerita. Sesuatu yang menyenangkan buat gue. Di video-video gue sebelumnya, itu ada merekam tentang pari gue yang bunting. Ada video-video saya bikin bedain pari bunting sama enggak. Cerita-punya cerita nih, ada salah satu betina saya yang hamil. Nah, ini dia nih contoh ikan pari yang buah bilang lagi hamil. Kenapa? Ini posisi belum makan. Dia posisinya begitu. Nah, pari yang bunting kemarin tanggal 10 itu melahirkan. Anaknya ada tiga ekor. Wih seneng kan teman-teman? Nah, nanti saya kasih lihat anaknya sama saya kasih lihat ibunya. Setelah kelari bunting melahirkan kempes dengan perutnya. Biar teman-teman juga tahu bedain pari bunting sama kekenyangan. Kalau ini kekenyangan kita teman-teman. Beda. Oke, nanti kita lihat ya. Kita lihat ikannya sama-sama. Yuk! Nah, ini dia nih teman-teman. Ini ikan pari betina yang sudah kelar beranak. Masih kelihatan gendut tapi perutnya kempes tuh dari samping tuh. Ada cekungannya. Ya kan? Memang base-nya gemuk. Cuma karena dia udah melahirkan ponuknya hilang. Nah, jadi ini ibunya. Dia kawin sama bapaknya itu bede. Yang bunting ini tuh bede. Bede pure. Nah, ibunya ini. Ini, ini. Apa? Jenisnya hybrid. Yang dulu dimana orang-orang kenal ini namanya supernova. Nah, patternnya memang kayak bede. Tapi dia masih kena hybrid jadi makanya agak coklat. Nah, yang uniknya kenapa-apanya bede. Nah, kita nanti lihat anaknya. Anaknya itu kayak gimana sih? Nah, teman-teman penasaran kan? Ini kisahnya. Dulu ini kegigit nih. Kauin bekas-bekas spotnya di sini nih. Kegigit. Gak-gak dikawinin sama si cowoknya. Digigit. Nah, setelah dia kawin. Kita kegigit kan luka. Kita pisahin di aquarium. Tapi makin hari kok makin gemuk. Habis itu. Saya yakin. Wah, ini hamil nih. Makin hari makin gemuk. Makin gemuk. Makin gemuk. Nah, udah. Ternyata beneran hamil. Terus, habis itu sekarang punya anak. Nah, anaknya sementara masih kita gantung di. Di ini nih. Tampah buat. Apa nih? Buat gorengan ya kalau diwantah ya. Nah, kita gantung di sini. Terus udah mulai. Hari ini udah mulai di training. Makan cacing. Jadi dia biar belajar makan cacing. Pelan-pelan. Anaknya sehat-sehat. Gemuk-nemuk. Nah, itu si bontot. Kayaknya paling kecil itu si bontot. Seru ya. Kayak punya anak sendiri. Nah, jadi ini anak-anaknya nih temen-temen. Tuh. Cakep-cakep kan? Kayak papanya. Ih, nggak kelihatan. Yang satunya nggak kelihatan lah ini. Kena bias lampu. Nah, ini yang satunya. Jadi ada tiga ekor total. Tuh. Lucu kan? Kecil-kecil. Ukurannya kurang lebih 10-11 lah. Bakatnya nurun dari bapaknya. Cuma ekornya itu agak panjang. Kayak hybrid. Makanya ini jantunya kayak BD hybrid. Nah. Lucu kan? Punya tiga anak begini nih. Nah, ini udah tanggal 12. Ini kemarin lahirnya tanggal 10 pagi. Nah, dia siw apa ya? Tahun ini? Tahun apa sih? Tahun Andin bukan? Bukan ya? Nah, pokoknya itulah. Ini lahirnya 10 Desember. Ini kayaknya hadiah natal dari Tuhan. Buat gue. Tuh. Cakep-cakep ya. Dan spotnya ini pasti putih. Nanti makin besar, makin gede. Makin cakep. Nah. Kan. Keren kan teman-teman. Jadi. Saya kan tadi ada bilang tuh. Si cewek. Si pari betinanya tuh kan. Waktu itu kan saya pisahin sendiri. Karena ada cowok digigit sama cowoknya. Kenapa? Karena sih. Waktu kalau si pari kawin tuh. Ini kan cewek nih misalkan nih ya teman-teman. Si cowok itu dia ngegigit samping. Supaya. Ngepas. Masuk. Apa. Kelaminnya ke. Kelamin si cewek. Jadi begini. Jadi dia ngegigit disini. Ngegigit. Pokoknya segala sisi yang kira-kira ngepasin buat. Dia tetap masuk. Punya kelamin. Gitu loh. Jadi. Makanya pasti rata-rata. Betinan itu. Grepes-grepes. Kalau habis dikawinin. Tapi nantinya nombor normal lagi. Tapi sport gak balik. Itu bedanya begitu. Jadi. Teman-teman yang mau belajar reading. Mungkin bisa ngeliat video ini. Biar tau gimana. Kira-kira. Mau bingung pari itu kayak gimana. Jadi itu. Itu tips. Salah satu. Ilmu yang saya punya. Nget. Kawinnya itu dia ngegigit. Pokoknya dia ngegigit. Iya kan. Gini gigit cowoknya. Somplak-somplak tuh. Tinggian si ceweknya. Nah. Terus teman-teman. Jadi udah liat kan. Anakan kita. Udah dari tiga. Iya kan. Masih liat. BD hybrid. Karena. Pattern semua BD cuma kalah di ekor. Kapan mau coba. Cobain dong. Belajar. Bikin kolam. Oke. Kayak saya. Nah. Nanti. Teman-teman. Coba. Belajar reading pari sendiri. Seru kok teman-teman. Ya. Nanti mungkin ini. Cucu pertama saya. Nanti ke depan saya mungkin. Kalau ada modal. Kalau ada rejeki lebih. Saya akan coba buat. Seriusin reading pari. Oke teman-teman. Siapa tau. Rejeki. Dapet hadiah. Tiba-tiba tiga. Tiga. Ya kan. Empat. Ya kan. Makin gede biangan. Betina. Yang kita kawinin. Makin banyak. Isi anaknya. Jadi. Ini kan karena baru. Empat puluh sentian. Empat puluh up lah. Jadi anaknya cuma tiga. Nanti ke depan. Dia makin tumbuh. Cewek betinanya. Makin gede. Makin gede. Makin gede. Dia pasti isi anaknya. Lebih banyak lagi. Ya kan. Bisa. Lapan. Bisa sepuluh. Nah tapi kalau udah sekulah ikut. Satu cewek. Satu biangan. Anaknya pasti nomornya kita kecil. Biasanya begitu. Oke teman-teman. Sekian. Saya mau cerita kebahagiaan saya. Di bulan Desember ini. Buat teman-teman. Yang mau tanya apa. Silahkan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa. Di subscribe. Karena sebentar lagi. Kita nyentuh. Seribu subscriber. Nah nanti. Kita bakal ngadain giveaway. Yang pasti giveaway nya. Ngadirnya. Ika. Oke. Jadi. Di share ke teman-teman. Tentang ilmu ini. Siapa tau membantu. Buat teman-teman. Dan. Semoga kebahagiaan ini. Teman-teman bisa rasakan juga. Apa yang saya rasakan. Dan nanti teman-teman bisa belajar. Belinding juga. Oke teman-teman. Sampai jumpa. Salam Amis. Bye bye.